Oke, ini contoh kalau kita mau olah datanya menggunakan minitab ya. Pertama kita ambil dulu data kita. Misal di sini ya, saya sudah punya data uji hedonik dengan menggunakan 9 skala, jadi 1 sampai 9, di mana 1 itu sangat tidak suka, dan 9 itu 1 sangat tidak suka sekali misalnya ya. Terus yang 9 itu sangat suka sekali. Nah, saya punya pada contoh ini misalnya saya punya 20 orang panelis. Biasanya untuk uji hedonik itu kita menggunakan panelis yang banyak ya, 75 ke atas. Tapi ini hanya untuk contoh perhitungan, yaitu kita menggunakan 20 orang panelis, ini datanya. Mereka menjawab, dan saya punya 3 jenis sampel, yaitu jenis sampelnya adalah roti, rotinya ada roti Inggris, contohnya di sini ada roti Amerika Serikat, dan roti Indonesia. Nah, data ini kemudian akan kita olah ke minitab. Gimana caranya? Pertama kita copy dulu untuk minitabnya. Yang pertama di kolom pertama itu adalah sampel. Sampel kita tadi punya roti Inggris, kita anggap RI. RI, kita copy semuanya ini. Ya, ctrl C, terus ini kesukaan. Nah, ini roti Inggrisnya kita copy sampai ke bawah. Oke, terus yang kedua ada roti Amerika Serikat. Kita tulis roti AS, ya, biar tidak kepanjangan. Nah, ini kita copy lagi, ya, sesuai dengan. Ini sampelnya. Nah, ini di kasih label sampai semua datanya. Oke, berikutnya roti Indonesia. R. Ina, misalnya. Terus, ini kita masukkan juga. Oke, ini di drag lagi sampai bawah. Oke. Total ada 60 data, ya. Ingat tadi kan masing-masing 20, berarti kalau ada 3, 3 kali 20, yaitu 60 datanya. Oke, setelah kita input dia di minitab, ini tab, terus kita masuk ke start, di sini. Pilihan start, terus ANOVA, ambil one-way ANOVA. Responnya apa? Responnya adalah tingkat kesukaan. Ini mau kita ujikan, kita analisis datanya. Terus, faktornya apa? Faktornya adalah sampel, ingin kita bandingkan. Terus, tingkat confidence levelnya itu biasanya 95 persen, ya. Atau ALVA 0,5. Terus, kita klik comparison. Nah, ini kita mau dia pakai uji lanjut apa, gitu. Contoh di sini kita pakai uji lanjut Tuki. Misalnya di minitab, dia tidak tersedia Duncan, ya. Tapi ada Tuki, Visser, Danets, dan sebagainya. Nah, kita ambil misalnya contoh kita menggunakan Tuki. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK, maka akan keluarlah hasil pengolahan data statistiknya. Gimana cara bacanya? Nah, di sini kita lihat nilai F. Nilai F-nya, sorry, nilai P, yaitu 0,000. Kalau nilai P itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan antar sampel. Ada sampel yang berbeda. Atau sering juga kita bilang berbeda nyata. Atau perlakuan kita berpengaruh nyata. Artinya, kesukaan panelis terhadap roti itu ada yang berbeda. Nah, kita mau tahu berbedanya itu yang di mana. Mana yang lebih disukai, apakah kesukaannya itu berbeda nyata atau tidak, misalnya. Nah, itu kita lakukan uji lanjut tadi ya. Jadi, ini adalah tabel ANOVA-nya. Terus, ini hasil uji lanjutnya. Nah, bagaimana cara baca yang di sini? Nah, di sini terlihat ada roti Indonesia itu pakai, dia kasih kode A, roti A, S sama roti Inggris, itu dia kasih grouping-nya adalah B. Artinya apa kalau kita baca ini? Kalau hurufnya berbeda, maka dia berbeda nyata. Kebalikannya, kalau hurufnya sama, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antar sampel. Means that do not share a letter are significantly different. Nah, kalau kita lihat data ini, artinya roti Indonesia itu punya tingkat kesukaan yang berbeda nyata atau berbeda secara signifikan dibandingkan dengan roti AS, roti Amerika Serikat, dan roti Inggris. Di mana tingkat kesukaan roti Indonesia itu yang paling tinggi. Nah, kalau kita bandingkan tingkat kesukaan roti Amerika dengan roti Inggris, itu punya, walaupun kalau kita lihat rata-ratanya, roti AS itu lebih besar daripada roti Inggris, tapi tingkat kesukaannya ini tidak berbeda nyata. Artinya itu dia mirip gitu ya. Mirip antara tingkat kesukaan roti Indonesia dengan tingkat kesukaan roti Inggris. Itu yang bisa kita simpulkan dari hasil pengujian ini. Nah, bagaimana nanti kita melaporkannya? Kita laporkan misalnya entah itu di skripsi, di artikel untuk publikasi jurnal, dan sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana kita menyajikan datanya. Jadi, tadi kan ini saya screenshot dulu ya hasil uji lanjutnya tadi. Nah, itu kita bikin tabel. Tadi dia ada tiga sampel ya. Nah, ini misalnya ini sampel. Terus ada roti. Mulai tadi hutannya ya, roti Inggris. Roti Amerika. Bersama roti Indonesia. Terus di sini tingkat kesukaan. Misalnya, roti Inggris tadi rata-ratanya adalah 3,95. Nah, kita laporkan standar deviasinya. Standar deviasinya lihat dari mana? Yang ini. Ada STDEF di situ. Kita laporkan dia dengan menggunakan plus minus. Nah, 3,95 plus minus 1,54 ya. Dua angka di belakang koma saja. Ini roti Inggris. Terus, roti Amerika. Kita lihat lagi roti Amerika datanya gimana? Yaitu 4,45 plus minus 1,23. Kalau roti Indonesia, 7,50 plus minus 1,32. Ini baru datanya ya. Data yang rata-rata dan standar deviasinya. Terus, biasanya kita kasih huruf. Hurufnya itu sesuai dengan yang uji lanjut tadi. Misalnya di sini kita pakai uji lanjut Tuki ya. Rata Indonesia dikasih huruf A. Kita kasih A di sini. Dan biasanya itu superscript. Artinya kita taruh di atas gitu ya. Terus, yang lainnya adalah B. Nah, biasanya ada keterangan di bawah tabel gitu ya. Keterangannya adalah rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda. huruf yang berbeda miliki tingkat perbedaan yang nyata. Kalimatnya bisa berbagai macam ya. Intinya itu. Intinya adalah dia menunjukkan bahwa keterangan rata-rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda itu punya tingkat perbedaan yang nyata. Atau sebaliknya, rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama memiliki tingkat perbedaan yang tidak nyata. Nah, ini contoh bagaimana kita menyajikan hasil dari uji tingkat kesukaan tersebut. Kalau kita punya 5 sampel, berarti 5 juga. Kalau kita tingkat kesukaannya itu berdasarkan atribut, berarti nanti beda-beda juga. Misalnya tingkat kesukaan warnanya saja. Nanti ada tingkat kesukaan teksturnya saja dan sebagainya. Nah, yang penting kita dari paham cara membaca sampel ini. Jadi, kalau tingkat kesukaan, bisa kita bilang bahwa roti Indonesia itu paling disukai. dan dia berbeda nyata dari roti-roti yang lain. Roti Inggris dan roti Amerika. Jadi, tingkat kesukaannya itu jauh lebih tinggi daripada dua sampel yang lain. Nah, kalau kita bandingkan antara tingkat kesukaan roti Inggris dengan roti Amerika, walaupun angkanya lebih tinggi di roti Inggris, tapi dia berbeda tidak nyata antara roti Inggris dan roti Amerika. Jadi, kalau kasarnya tingkat kesukaan roti Inggris, roti Inggris itu sama dengan roti Amerika Serikat. Tapi, roti Indonesia itu jauh lebih besar secara signifikan tingkat kesukaannya daripada roti Inggris dan roti Amerika. Itu contoh untuk pengolahan data sensory hedonik dengan menggunakan aplikasi Minitet dan uji lanjut Tuki.